Halo 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 kita lanjutkan untuk LVC yang sudah kita kirimkan datanya kontrol dari model kontrol kontrol ke view maka view sudah mendapatkan nilai mana ya maaf jadi kita sudah mendapatkan nilai yaitu dosen ini dan dosennya kita bisa tampilkan ya di sini mungkin kita bisa tampilkan disini dollar dosen tapi ingat dollar dosen ini adalah array kalau mau anda tampilkan disini bisa bukan pakai ikut tapi pakai error ini pakai printr ini kurang lebih seperti itu kita coba dulu tampilkan oke ya website saya selamat datang baru ini ya yang perlu diperhatikan adalah tidak langsung kita bisa mengakses baris jadi satu baris pertama datanya satu orang tentang satu orang dosen ya satu baris itu mulai dari sini dari NIDN ID nama lengkap ini Google sekolarnya homebasenya itu bidang informatika pendidikannya S2 jabatan akademik sampai sini ya jadi array ke nol array ke nol adalah dosen pertama array ke satu adalah dosen kedua yang kedua yang kedua yang kedua adalah dosen ketiga begitu seterusnya jadi ditampung dalam dosen-dosen dalam array seperti itu ya kalau anda mau tampilkan dosen pertama saja misalnya mungkin bisa pakai ikut dolar dosen jadi kita belajar array lagi ya teman-teman kalau kita mau tampilkan tanpa menuliskan petik berarti kita kasih petik dua di kiri kanannya jadi nggak usah tulis petik di dalamnya kurung kotaknya tapi apa yang nama apa ya NIDN 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 eh kebanyakan dosen dengan IDN ini adalah ini dosen dengan nama ini nama ya nama lengkap kita coba error jadi kita bisa tampilkan seperti ini tapi ini akan error kita coba error gitu ya nggak ada index NIDN kenapa? kalau anda kembali ke sebelumnya ya jadi ini kalau saya hilangkan saya kembali ke sebelumnya copy dulu deh yang green air seperti itu kalau kita lihat ya tadi yang saya bilang bahwa dosen pertama di dalamnya index yang ke nul dosen kedua di dalamnya index ke satu ya dosen ketiga di dalam index ke dua ini ya dan seterusnya dan seterusnya maka nulisnya di dalam sini adalah menggunakan array yang dua dimensi ya teman-teman nulnya kita tulis di depan gitu bahwa dosen ke pertama atau yang index nul ini namanya siapa ini DNnya yang mana gitu bisa seperti ini ya teman-teman oh masih error array to string conversion array oh iya kalau array dua dimensi nah ini ya kalau array dua dimensi nggak bisa ditaruh di dalamnya petik dua ya nggak bisa ditaruh di dalamnya petik dua harus di luar jadi nulnya karena angka kita biarkan ini kita kasih petik ya karena di luarnya itu berarti ini baru petik 2 nya nah disini apa kita bisa pakai koma atau titik untuk menggabung kita sudah belajar sebelumnya di luar video ya sebenarnya bahwa untuk menggabung pakai concatenation pakai apa pakai yang namanya titik atau pakai koma untuk menggabungkan iku ini titik 2 nya tidak perlu jadi kurang lebih seperti itu tulisannya ya tadaaa ya ini ya ini D&N nya ini adalah lagi gitu paling lebih seperti itu ya teman-teman sekaligus saja langsung ya mungkin ini yang terakhir di minggu ini videonya yaitu kalau semuanya sekaligus bagaimana kalau semuanya sekaligus kita bisa pakai for each ya jadi ini misalnya saya tutup ya teman-teman di bawahnya kita bisa isi dengan PHP yang lain kita bisa pakai for each for each itu berulangin khusus re ya di dalamnya kita isi apa dollar data S dollar key aja biasa ya dollar key dollar value Oke kita tadi belajar bahwa dollar ada dosen NIDN 0 NIDN nya ini gitu ya maka nulnya ini akan masuk ke dollar key berarti nulnya akan hilang teman-teman tinggal NIDN nama lengkap dan lain-lain masuk ke sini berarti dollar value ini adalah re-re yang isinya NIDN nama lengkap dan lain-lain yang ini isinya adalah ini 0 1 ya nul itu isi adalah indeks dari dosen pertama satu adalah indeks dari dosen kedua dua adalah indeks dari dosen ketiga dan seterusnya gitu ya nul ke saat ke key NIDN nama lengkap tab dan lain-lain ke value jadi value-nya ini tetap re yang ini bukan re lagi hanya mengandung key-nya saja jadi kita bisa tampilkan misalnya pakai tab kalau tabel mungkin ke ano kita pakai ke wajah tadi kan equal contohnya yang atas ini juga kita pakai wajah kita tampilkan yang mau kita tampilkan dulu ini dn-nya apa adalah gitu sama kayak tadi adalah apa gitu ya ini dn-nya kita bisa karena sudah hilang nulnya sebenarnya kita bisa langsung ya tuliskan disini set nulnya kita hapus petiknya kita hapus petik satunya mungkin biar lebih rapi kita masukkan ke dalam paragraf kalau anda mau masuk ke dalam tabel dan lain-lain silahkan ini cuma contoh aja jadi ini contoh yang seperti ini ini yang di dalam for each seperti ini kalau kita jalankan sudah di save ya error oke kita lihat variable dollar data nggak nemu ya seperti tadi saya bilang NIDN nama lengkap sudah bukan lagi di dalam dollar data eh dollar dosen tapi di dollar value jadi dollar dosennya kita ganti jadi dollar value 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 hutang-dantang puas hal di mana oh dollar data ini bukan data ya teman-teman dosen tadi ya nih kalau cepat-cepat itu biasanya mana hanya errornya jadi gitu ya ini adalah ini ini adalah itu kurang lebih seperti itu jadi ini untuk 4 each bisa pakai cara seperti ini untuk yang menampilkan satu-satu seperti ini nanti 0 nya bisa diganti dengan angka 1,2 dan seterusnya pakai cara seperti itu kurang lebih itu teman-teman yang kita pelajari minggu ini saya akhiri sampai disini